Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia, binatang, berkumpul dan berdesak-desakan Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar Diiringi dengan dua malaikat Yang satu sebagai pengiringnya Dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing Sebagaimana firman Allah SWT Setiap orang dari mereka pada hari itu Mempunyai urusan yang cukup menyibukkan Al-Quran Surat Abaza ayat 37 Dari ayat ini, maka jelaslah bahwa Pada hari itu, semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing Mereka akan lupa terhadap saudara Keluarga, kerabat dan lain sebagainya Tapi pada waktu itu Hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat Siapakah dia? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Lalu, sibuk untuk apa ia pada waktu itu? Ia, dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya Dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah SAW Pada hari itu, semua suami lari dari istrinya Istri lari dari suaminya Anak lari dari orang tuanya Orang tua pun lari dari anaknya Pasangan lari dari pasangannya Sahabat lari dari sahabatnya Likulimri'im minhum yauma izin Pada hari itu, semua orang Syaknu'i yukhni sibuk mengurusi dirinya sendiri Semua orang Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri Tapi Rasulullah SAW Satu-satunya orang yang pada hari itu Sangat sibuk mondar mandir Sibuknya luar biasa Ketika sedang di padang mahsyar Rasulullah langsung mencari Mana umatku? Mana umatku? Dikumpulkanlah semua umatnya Kemudian Nabi sujud kepada Allah Dalam sujud yang sangat lama Hingga Allah mengatakan Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Mintalah Maka aku akan beri Ya Allah Aku tidak akan bangkit dari sujudku Sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan Wahai Muhammad Mintalah Ya Allah Berikanlah aku kesempatan Untuk memberi minum kepada umatku Mereka kehausan Ya Allah Kasihani mereka kepanasan di bawah terik matahari Akhirnya Allah mengatakan Ya Muhammad Ini telaga al-kawusar Beri minum kepada umatmu Ketika itu Beliau memanggil umatnya Untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu Wahai umatku Wahai umatku Betapa luar biasa keperdulian Nabi Muhammad S.A.W. kepada umatnya Rasulullah S.A.W. padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Surganya surga Firdaus Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus Tapi beliau tak rela Beliau ingin umatnya ikut bersamanya Merasakan nikmatnya surga tersebut Ditampakkan kehadapan beliau Ini Firdaus Ini surga mu wahai Muhammad Nabi tidak tersenyum sedikitpun Beliau bertanya lagi Umatku dimana ya Allah Ini Firdaus Umatku dimana ya Allah Mereka di padat mahsyar Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya Ia memberi minum satu persatu Wahai umatku Wahai umatku Umatku Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya Lalu beliau memberi minum umatnya Sekali tegukan minuman itu Kita tak akan haus lagi selamanya Ketika seorang ibu Ayah Kekasih meninggalkan kita Rasulullah sibuk mencari kita Dimana fulan Dimana fulan Setelah memberi minum Rasulullah SAW pun sujud kembali Sujudnya lama sekali Sambil menangis di hadapan Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Lalu Allah mengatakan Bangun ya Muhammad Akanku berikan apa yang kau minta Ya Allah Selamatkanlah umatku dari syirat Lalu Allah berkata Maka tunggulah di ujung syirat Nabi Muhammad menunggu kita di ujung syirat Sambil mengatakan Allahumma salim Salim Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkanlah Ya Allah selamatkanlah Ya Allah selamatkanlah Maka yang amalnya banyak Ia akan berhasil melewati syirat Ada juga yang lalu jatuh ke dalam neraka Ketika beliau tahu umatnya masih banyak di dalam neraka Langsung ia sujud kembali di hadapan Allah Sujud yang sangat lama Allah mengatakan Ya Muhammad bangkitlah Bangkitlah dari sujudmu Apa yang kau inginkan Ya Allah selamatkanlah seseorang dari api neraka Yang di dalam hatinya ada iman Walau sekecil minci kurma Akhirnya Allah berkata Selamatkan mereka Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka Ketika bertemu dengan Rasulullah Mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa Wajah mereka Ya Allah selamatkanlah Ya Allah selamatkanlah umatku dari api neraka Masih ada iman selamatkan Lalu Allah berkata Kecuali hanya mengatakan Aku merindukanmu Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu Masih pantaskah aku duduk terpaku mengucapkan sholawat ketika namamu disebut Di tengah banyaknya kesalahan yang telah ku perbuat Di tengah rangkaian kelalaian yang pernah ku ukir Di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang neretan dosa-dosaku Ya Rasulullah Perkenankanlah aku mencintaimu semampuku Dengan segala kelemahan dan kekuranganku Dengan segala kealpaan dan kelalaianku Ya Rasulullah Perkenankan aku menjadi hambamu Yang mendapatkan syafaatmu di akhirat kelam Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih telah menonton!